Intro Halo teman-teman K4, selamat datang di segmen Sunny Syrup Dan untuk minggu ini kita bakalan ada konten yang asik banget ini Basically sebenarnya Sunny Syrup itu apa sih? Sunny Syrup ini adalah segmen dimana kita akan membahas mengenai fashion dan beauty Jadi trend yang lagi nge-hits banget di Korea Jadi gak boleh ketinggalan karena trend itu kan juga terus berubah Jadi kita juga tetap update, pendengar juga harus tetap update Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune untuk segmen Sunny Syrup Dan untuk hari ini, saya sudah mempersiapkan konten yang lumayan asik Jadi sambil mendengar kalian bisa sambil kayak, wah ini satisfying banget, aku seneng banget gitu Karena bukan cuma konten skincare biasa, tapi skincare dengan ASMR Jadi kita akan sambil menikmati, sambil nge-review, sambil ngeceritain, sambil kalian juga bisa mendengarkan suara efeknya Karena aku hari ini gak makeupan teman-teman, saya hari ini no makeup dan aku bakalan pakai sambil menjelaskan seperti biasa Youtube saya Cuman yang ini lebih kayak suara gitu Iya, jadi kan saya juga menggunakan skincare dan juga brand ambassador ya Tapi aku gak pernah lihat Kak Sunny secara langsung melakukan skincare-nya gitu Secara live kan, dari awal sampai, ya sampai terakhir gitu Mungkin mari kita lihat langsung kayak apa sih Oke, jadi hari ini aku sudah siapin 1, 2, 3, 4, 4 skincare yang efektif banget Untuk teman-teman yang kulitnya sensitif, kombinasi jerawatan dan juga minyakan Berarti semua bisa? Iya, basically semua Oh iya, oh iya, basically semuanya ya Dan juga produk-produk yang aku pakai hari ini juga sangat gentle banget Dan juga cocok untuk cuaca-cuaca di Indonesia Oke, mari kita mulai Yang pertama adalah, ini yang aku sering banget omongin Ini adalah toner pad Minggu lalu juga sudah kan Betul sekali Untuk teman-teman yang gak tahu toner pad itu apa Toner pad ini adalah basically 2 produk yang dijadiin 1 Toner dan juga kapas Jadi kapasnya itu dituangin dimasukin ke satu kontainer Terus ada tonernya di dalam Jadi pas kita ambil kapasnya, kapasnya ini Sudah lembab Ya, kapasnya ini sudah dalam kondisi lembab atau basah Dan biasanya ini sangat efisien banget Untuk teman-teman kaum pria dan juga wanita Karena pas kalian traveling bisa gampang banget dibawa kemana-mana Betul banget Dan gak cuma dia fungsinya sebagai kayak toner Tapi dia juga ada yang fungsinya sebagai exfoliating Atau mengangkat sel kulit mati Betul Jadi yang pertama akan saya ambil Kayak mengelupas ya Iya gitu Jadi kalau dipakain di kulit kita Suaranya kayak gitu Suaranya seperti ini Suaranya seperti ini teman-teman Jadi aku bakalan pakai ini di muka aku Biasanya tinggal difusap-pusapkan di bagian muka kita Dimulai dari pipi Dimulai dari pipi Terus langsung ke jidat Kita jidat ya T-zone ya T-zone Dan biasanya toner pad ini Dia rasanya tuh sangat refreshing gitu Kalau dipakai di muka Baunya ini udah bikin saya Kayak lebih nyantai Lebih nyantai dan juga Fungsi lain yang kita bisa gunakan dalam toner pad ini Kita bisa jadiin masker Karena kan dia dalam kondisi basah ini teman-teman Jadi kita pakai atau taruh di bagian Daerah yang kita biasanya sensitif Dan kita Ya kita tunggu sama 10-15 menit Kayak masker lah Kayak normalnya Habis itu langsung tinggal aksesnya Kita gosok-gosokin di muka gitu Yang pertama tadi adalah Toner pad Yang kedua Biasanya habis aku selesai pakai toner pad Aku pakai serum Serum ini apa sih? Serum ini apa betul sekali Terima kasih sudah menanya Ini sangat engaging banget ya Sangat engaging banget Jadi toner pad Eh toner pad Jadi serum ini adalah Skincare yang terkonsentrasi Jadi Habis kita pakai toner Biasanya kan kulit kita sudah langsung merasa kering gitu kan Jadi sudah langsung Sudah ready untuk mengambil sebanyak skincare Sebanyak mungkin Yang biasanya tahap pertama yang harus kita lakukan Adalah mengambil serum dan aplikasikan ke muka Serum ini banyak banget fungsinya Tergantung kulit kalian pengen yang mana Atau membutuhkan yang apa Kalau aku lebih suka Something yang agak sedikit Gimana ya Lebih calming Pas pagi hari Yang menyenangkan Menenangkan kulit kita Gak bikin ini iritasi Hari ini aku akan pakai yang Ada konten AHA-BHA-PHA Yang ada centella 14,5% Centella ini apa? Ini adalah salah satu konten yang Konten ingredient yang sangat membantu Menenangkan kulit-kulit jerawat Jadi biasanya aku suka pakai serum ini Agar nanti kalau misalnya aku lagi Stress atau apa kan Biasanya suka jerawat ini muncul Mulai muncul Jadi ini membantu untuk menenangkan Dan untuk Menjaga Menjaga gitu Jadi kita bakalan ambil Serum ini gak boleh terlalu banyak dipakai Oh gitu Karena sudah terlalu terkonsentrasi Jadi pas kita ambil Harus seberapa sih? Satu, dua, tiga, empat tetes Empat tetes Ini sudah ada angkanya ini ya Jadi biasanya aku suka Mengusapkan di bagian tangan seperti ini Dan pakai tepuk-tepukin di muka Dan aplikasikan seperti ini Dan jangan lupa untuk di Tapping-tapping ya Di tepuk-tepuk gitu Bukan ditampar ya Ditepuk-tepuk Kalau ditampar sakit Betul sekali Kalau ditepuk-tepuk Dia nanti justru Kalau keras banget ya Nanti kulit kita bisa iritasi Jadi ditepuk-tepuk Seperti kayak sayang gitu Ke kulit kalian Aku sayang kalian Jangan lupa untuk masukin Masukin Nutrisi-nutrisi ini Rasap nutrisi-nutrisi penting ini Dan setelah serum Kita masuk ke Lotion, krim atau gel krim gitu Jadi disini aku juga memakai produk yang sama Dan yang ini ada konten AHA-BHA-PHA Dan juga Centella 14,5 Dan ini teksturnya aku sukanya Teksturnya ini sangat gel Kenapa saya pakai gel? Karena biasanya kalau di Indonesia kan Kadang suka pengap Suka gimana ya Lembab Ada polusi kalau Jakarta Dan kalian bisa bikin kulit kita tuh lebih cepat menghasilkan minyak gitu kan Untuk teman-teman yang pakai makeup Kalian gak mau punya base atau skincare yang sudah ada oilnya Atau yang terlalu lembab gitu Karena nanti bisa balapan lembabnya sama minyak di kulit kita Jadi nanti otomatis makeup kita akan terlihat lebih berminyak gitu kan Untuk menghindari itu biasanya aku akan pakai gel Tekstur gel pelembab seperti ini gitu Jadi aku biasanya suka pakai di bagian seluruh muka Seperti ini Dan aku pakai Terus jangan lupa untuk ditepuk-tepuk Nah seperti kalian bisa lihat Mungkin ini kan kita juga sambil recording video ya Tapi disini yang aku rasa Teksturnya tuh tidak lengket Yang tidak lengket ini yang paling penting Yang harus kalian pakai untuk cuaca di Indonesia gitu Jadi ini dia langsung gampang meresap Tapi produk seperti ini dia gampang meresap Tapi masih Membuat satu lapisan pada muka Lapisan yang masih lumayan lembab gitu Cuman gak terlalu lengket-lengket banget Jadi lapisan ini juga melembabkan kulit Tapi juga seperti melindungi kulit gitu ya Iya betul sekali Dan jangan lupa untuk ditepuk-tepuk Dan pentingnya untuk pakai pelembab ini Karena kulit kita kadang butuh banget Sesuatu yang lembab Kalau misalnya kita gak pakai Biasanya itu akan mempecepat kulit kita Untuk mendapatkan keriput gitu Atau yang bahasa Inggrisnya premature wrinkle gitu Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu pakai moisturizer ya Dan juga salah satu tips dari aku Kalau mau pakai moisturizer Jangan sembarang pakai moisturizer gitu Karena kalian mesti tahu Kondisi kulit kalian itu seperti apa Dan menyocokkan itu gitu Jangan beli karena dibeli sama teman Karena kan belum tentu kulit kalian sama kulit teman kan Kulit itu sama dengan kulitnya orang Iya sama gitu Jadi gitu sih Yang terakhir Karena Indonesia ini Indonesia kan panas Negara tropis Dekat katulistiwa Di katulistiwa ya Lebih tepatnya kalau Garis ekwator Ekuator ya Garis katulistiwa Katulistiwa ya betulah Ya gitu Jadi pasti panas banget kan Dan otomatis kita butuh something yang Memprotek atau melindungi kulit kita Benar Dari cahaya sinar matahari yang sangat Tajam gitu Jadi aku hari ini bawa Sunblock Yang ada konten Aloe nya Cuman yang ini sunblocknya ada SPF 50 Aku selalu menyarankan teman-teman Untuk pakai SPF 50 Karena Biasanya 30 itu terlalu Lemah gitu Jadi Belum ada UV ray Dan yang ray ray Yang lain gitu kan Jadi itu sih Yang produk yang aku suka dari ini Dia aloe Dan dia Konsistensinya Coba deh Konsistensinya tuh Meskipun kayak krim Tapi pas dipakai Dipakai di muka seperti ini ya Dia kayak gel Iya ya Jadi Gak terlalu berminyak juga Untuk teman-teman yang berminyak Ini cocok banget Baunya juga segar Bukan bau Baunya juga segar Bukan bau kosmetik Dan dia Karena agak sedikit Warnanya putih Jadi dia tuh membantu Mencerahkan Mencerahkan muka kita Betul sekali Hansel Wow Sudah sangat teredukasi Dengan beauty ya Jadi dia secara tidak langsung Dia membuat sedikit tone up Untuk membalance Warna di muka kita Jadi kalau teman-teman Punya banyak kayak Kemerahan gitu Di muka Ini tuh akan sangat membantu Dan mungkin Kalau aku boleh nambahkan Kayak matahari itu Mungkin bilang Ah apa tempat tinggalku Gak terlalu panas Tapi kalau sinar ultraviolet itu kan Sinar yang gak kelihatan Tapi bisa menembus kulit kita gitu Makanya pentingnya sunblock itu Selalu Karena kulit kita kan Gak bisa kita ganti nih Kita bawa sampai Meninggal Makanya harus kita rawat Betul sekali Ya jadi cukup sudah Untuk Sunny Syrup hari ini Gimana teman-teman asik gak Skincare rutin Bersama dengan Beauty youtuber loh ya Sunny dan Hansel gitu Jadi jangan lupa untuk stay tune Untuk segmen Sunny Syrup Minggu depan Karena kita udah siapin Yang asik banget Jadi ya I'll see you guys We'll see you guys Next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax